Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah berkunjung ke channel youtube saya Silahkan subscribe dan share video ini Agar youtube ini berkembang Pada kali ini saya akan membuat video tentang meng-entry jurnal Jurnal yang saya kerjakan nanti adalah tentang severotijaya Di mana yang akan saya kerjakan adalah dokumen 12 Tentang penerimaan piutang Dan dokumen 13 Tentang voucher kas kecil Berikut ini adalah dokumen 12 Yaitu bukti penerimaan kas Yang terjadi tanggal 18 Desember 2018 Di mana PT. Rotijaya Menerima uang dari toko harum Nah artinya ini adalah penerimaan piutang Karena toko harum ini adalah nama dari customer dari severotijaya Nah berarti kita akan catat ke dalam jurnal penerimaan kas Berikut ini cara mengerjakannya Ini adalah jurnal penerimaan kas Yang terjadi pada severotijaya selama Desember Sebelum dokumen transaksi 12 Yaitu tanggal 11 Nah kali ini kita akan mengerjakan dokumen 12 Nah pada dokumen 12 ini adalah tanggalnya adalah tanggal 18 Lalu nomor buktinya kita ambil yang dari sini Ini kita salin ke sini BKM 12.1 Nah keterangannya kita isi lagi Pelunasan piutang toko harum Kalau mau bikin langsung toko harum aja Kita juga boleh Nah lalu kita akan isi bagian debit dan kreditnya Untuk angka debitnya kita ambil dari Ya bukti transaksi ini yang 3.370.000 Kita salin ke kas bank Karena ini adalah penerimaan kas Jadi pastinya kasnya akan bertambah di sebelah debit Nah karena ini pembayaran piutang Nah piutang dari toko harum ini Nah berarti piutangnya adalah berkurang Nah berkurang di sebelah kredit Jadi debitnya adalah kas Dan kreditnya adalah piutang Nah jadi kalau pelunasan piutang Maka kita menggunakan debit kas bank Kreditnya adalah piutang Selanjutnya kita akan mengerjakan dokumen 13 Pada Seferotijaya Dimana ini merupakan voucher kas kecil Nah voucher kas kecil ini berarti kita Mencatat tentang kas kecil Ini terjadi pada tanggal 20 Digunakan untuk membeli perlengkapan pabrik Nah berarti kita akan catat ke dalam Jurnal kas kecil Berikut ini adalah langkahnya Ini adalah jurnal kas kecil Yang sudah kita catat Dari dokumen 1 sampai dengan dokumen 12 Sekarang kan kita dokumen 13 Langkahnya adalah berikut Pertama kita tulis dari kolom tanggal Nah tanggal ini kita ambil dari bukti transaksi ini Yang ini tanggal 20 Kita saling disini di kolom tanggal Lalu untuk nomor bukti kita ambil dari nomor sini Kita pindahkan FKK 12 strip 2 Lalu keterangannya adalah pembelian perlengkapan Karena ini untuk membeli perlengkapan pabrik Boleh juga keterangannya perlengkapan Tidak ada masalah karena keterangan Lalu setelah itu kita akan catat sebelah debit dan kredit Untuk debitnya Akunnya kita ambil akun perlengkapan 11310 Itu ada di dalam daftar akunnya Sebesar 850.000 Nah karena menggunakan kas kecil Nama akunnya disini adalah kas di tangan Maka angkanya sama 850.000 Sesuai yang ada di bukti voucher kas kecil Demikian video tentang dokumen jelasasi 12 dan 13 Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya